selamat menikmati untuk itu kita perlu mendownload file yang namanya megapack jadi file nya itu lumayan besar 1,9 GB yang nantinya bakal jrc-jrc baik timnas maupun club itu bakal muncul semua caranya kita bakal google pro dulu ya kita pergi ke manager virtual.blogspot.com nah di blog ini sudah ada nih link nya cara pasang download megapackage global manager 2019 kita klik ya nah kita klik link download nya terus kita pilih klik media file yang ini nih untuk di download nah file nya 1,9 GB ya download seperti biasa di klik tapi kebetulan saya sendiri sudah mendownload nya nah ini kit 2019 nah di situs di situs manager virtual sudah saya kasih paling caranya bahwa kita didownload file perakhiran perlaring tadi di ekstrak di c user windows mydokumen spotinteractive 2019 nanti kita ekstrak ke kita buka ekstrak ke file ya mydokumen spotinteractive 2019 kita ekstrak di sini sudah selesai kalau sudah selesai kalau sudah selesai kita lihat di mydokumen spotinteractive event 2019 sudah ada file grafik nah ini sudah ada kit di sini terdapat 171 negara dan timnas ya jadi termasuk CRC Liga Inggris juga ada di sini ya dan lain-lainnya Liga Indonesia juga ada nah kita balik lagi ke Google Managernya tapi kok belum muncul ya kitnya tuh yang lain juga belum caranya adalah seperti berikut kita masuk ke menu FM kita masuk ke menu preference lalu masuk ke interface nah kemudian yang use casing to decrease equilibrium time nya kita uncheck list dan kemudian kita checklist yang reload scheme when confirm change in reference lalu kita confirm nah gersenya sudah muncul ya semuanya ya termasuk kita cari misalnya seri L misalnya la haliga ya haliga yang lain juga bisa gersenya juga sudah semua ya lengkap yang lain juga bisa dari A sama gersenya juga sudah semua ya lengkap 31 Indonesia juga sama ya nah jatainya sudah ada seperti itu oke terima kasih telah menyaksikan video tutorial cara pasang kit atau mega kit di football manager 2019 jangan lupa di like video ini lalu juga di subscribe channel manager virtual dan jangan lupa juga untuk share di sosial media kalian terima kasih dan nantikan video berikutnya